... Purana sendiri dari bahasa Sansekerta, artinya adalah sejarah kuno, dan itu cocok banget ya dengan spirit Purana yang dari awal itu kita pengen mengolah kain-kain tradisional Indonesia atau Nusantara. Saya pertama kali pengen bikin fashion label yang berfokus terhadap talenta lokal Jadi dari awal pembuatan Purana sendiri, saya banyak berkolaborasi dengan pengrajin batik, jemputan, dan juga pengrajin tenun dari Bali hingga Indonesia Timur dan sebagainya Untuk koleksi kita yang paling baru, kita bekerjasama dengan pengrajin kain dari Bali yang dia itu komited banget dengan menggunakan natural dye atau pewarna alam Kemudian pada perkembangnya dari tahun 2018, Purana mulai berkolaborasi juga dengan talenta seniman lokal Kita kolaborasi dengan Ahgan Harahap, seniman fotografi, dengan Hakim Satrio juga Ada Sarkodi, Terut Marbun, kemudian ada Tempa, Raja Sukarya Jadi banyak sekali source talenta lokal seniman maupun pengrajin kain yang kita ajak kolaborasi dengan Purana Dan juga berusaha sebisa mungkin kita memberikan upah terhadap staff atau pegawai ataupun orang yang membuat baju kita itu dengan upah yang layak Memang saya sadar bahwa industri fashion adalah salah satu penyumbang limbah untuk lingkungan Oleh karena itu, Purana sangat berusaha untuk selalu berkomitmen lebih banyak menggunakan natural fiber atau bahan-bahan serat alam Kemudian juga menggunakan pewarna yang natural atau asalnya itu dari tumbuh-tumbuhan Jadi ketika air bekas untuk mengolah atau mewarna itu dikembalikan lagi ke bumi, dia tidak akan membuat lingkungan itu rusak Juga hal-hal untuk pengolahan limbah seperti banyak perca atau waste fabric dari Purana yang kita olah lagi menjadi neck-in atau taplak atau aksesoris rumah Sehingga kita sebisa mungkin tidak meninggalkan sampah untuk lingkungan Untuk target market Purana, so far memang mostly masih wanita Indonesia ya Umur 25 sampai 45 tahun Purana punya mimpi, aku pengen jadi global brand Dan pengennya sih terkoneksi dengan satu wholesale buyer yang cukup besar, punya nama dan dia punya cabang di mana-mana gitu ya di seluruh dunia Sehingga untuk distribusi dan marketingnya itu jauh lebih meluas Tapi memang dari tahun 2018 kita sudah diterima oleh market global juga, Alhamdulillah Kebetulan sudah ada wholesale buyer dari Kuwait yang terus membeli produk dari kita juga Terus kemudian sekarang kita juga sudah ada retail space juga di Abbot Kini di Los Angeles dan juga di Hexi Los Angeles di ITPC Jadi Purana sebenarnya memiliki spirit untuk mengkontemporerkan kain Indonesia Yang kita preserve atau kita lestarikan adalah tekniknya dari batik, dari tenun, dari jumputan Tapi kita modernkan kembali, kita hadirkan lagi transformasi dengan bentuk yang lebih modern dan berbeda dan tentunya DNA-nya sangat Purana Di mana kita memberikan emphasize terhadap natural fiber Terus kemudian kolaborasikan tetap talent-talent Indonesia, pengrajin kain lokal dan juga seniman-seniman Indonesia yang memang sangat Indonesia sekali Terima kasih telah menonton!